Hai semua Assalamualaikum kembali di YouTube channel Kadelmi Indonesia bersama saya Nur konsultan menggendong dan hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan juga menjawab kegalauan bunda-bunda semua tentang menggendong M-shape ya jadi buat bunda-bunda yang masih baru belajar tentang menggendong M-shape mungkin di benak bunda-bunda masih ada ketakutan dan pertanyaan sejak kapan sih bayi bisa digendong M-shape gendong M-shape sendiri itu adalah posisi menggendong bayi dengan posisi tegak seperti ini badannya posisi tegak dengan kakinya menekuk membuka seperti ini menekuk membuka dengan posisi lutut lebih tinggi dari pantatnya sehingga tampak dari depan itu membentuk seperti huruf M makanya dikenal dengan posisi atau metode gendong M-shape jadi sejak kapan sih bayi bisa digendong dengan posisi M-shape bayi digendong dengan posisi M-shape seperti ini bisa dilakukan dari bayi baru lahir atau bayi newborn posisi gendong seperti ini adalah posisi yang paling optimal untuk pertumbuhan tulang belakang dan juga seni pinggul bayi jadi bunda bisa mulai menggendong bayi dengan posisi M-shape seperti ini dari sejak kelahiran atau beberapa jam setelah kelahiran atau mungkin bunda baru berani usia dua minggu tiga minggu itu juga silahkan posisi menggendong M-shape seperti ini akan meletakkan sendi pinggul bayi ini berada pada tempatnya jadi kalau bunda-bunda melihat di sendi pinggul bayi ini ada mangkok dan juga ada kepala atau head femur namanya dan jika kita menggendong dengan posisi M-shape posisi kepala ini akan masuk ke mangkoknya dengan bayi pun dengan bayi prematur atau bayi yang belum cukup bulan ada namanya metode kanger mother care atau perawatan metode kangguru ini juga menempatkan bayi di tengah badan penggendong secara vertikal atau secara tegak dengan kakinya juga membentuk M-shape atau M-position lalu pertanyaan yang juga sering banyak muncul adalah berapa lama bayi bisa digendong dengan posisi M-shape seperti ini sebetulnya tidak ada batasan berapa lama bayi boleh digendong dengan posisi M-shape seperti ini tapi jangan lupa kebutuhan bayi juga tidak hanya digendong bayi juga butuh untuk menyusu, bayi juga butuh untuk tidur istirahat, bayi juga butuh untuk tummy time jadi bunda harus sesuaikan waktunya dengan keseluruhan waktu yang dibutuhkan bayi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pertanyaan yang paling banyak muncul berikutnya adalah apakah nanti gendong M-shape seperti ini bisa bikin kaki bayi ngangkang? nah bunda-bunda sebetulnya tidak perlu khawatir akan hal ini karena ketika bayi baru lahir kakinya memang akan sedikit menekuk seperti ini jadi seperti tampak seperti huruf O nanti lambat laun lambat laun dengan berkembangnya otot dan tulang bayi kaki bayi akan lurus dengan sendirinya di usia 2 tahun jika bayi tidak punya kelainan genetik dan tidak punya penyakit tertentu maka bisa dipastikan kaki bayi ketika nanti dia berjalan tidak akan berbentuk O atau X atau tidak akan mengangkang nah gendongan apa saja yang bisa dipakai untuk menggendong dengan posisi M-shape tadi? ada banyak gendongan yang bisa bunda pakai salah satunya yang diproduksi oleh Kadelmi ini adalah SSC Kadelmi Ultimo disini saya akan menunjukkan bagaimana poin untuk menggendong disini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggendong aman dan nyaman menggunakan SSC Kadelmi Ultimo gendongan ini bisa dipakai dari newborn dengan minimal berat badan 3,2 kg sampai tudler dengan maksimal berat badan 25 kg di anak saya kemungkinan bisa sampai 4 tahunan buat bunda-buna yang punya Kadelmi Ultimo untuk menggendong newborn karena di Ultimo ini ada hip seat lepasan untuk dipakai gendong hadap luar jadi si hip seat lepasannya ini harus dilepas dulu nah ini saya lepas dulu nah yang akan kita pakai untuk menggendong newborn sampai tudler untuk hadap penggendong itu tanpa hip seat nah sekarang kita akan ukur bayi apakah bayi sudah muat di SSC ini dengan menempatkan bayi di atas gendongannya lalu kita ukur dulu bukaan kaki bayi dan juga tinggi bayinya pertama kita akan ukur dulu bukaan kaki bayinya apakah sesuai dengan lebar panel gendongannya jadi kalau untuk bayi newborn kita ukur panelnya di ukuran yang paling kecil sedangkan untuk bayi yang lebih besar kita sesuaikan bukaan lebar kaki bayinya dengan lebar kain panel bawahnya nah ini saya beri contoh kalau untuk mengukur kaki bayi newborn kita lihat disini pastikan bahwa ujung kain panel bawah ini ada di belakang lutut bayi sama dengan tinggi panelnya pastikan bahwa tinggi panel kain gendongan ini ada di belakang punggung atas bayi jika dua-duanya sudah terpenuhi maka bayi sudah fit di SSC ini dan sudah bisa dipakai saya akan contohkan gendong menggunakan bayi saya baby gummy sekarang usianya 5 bulan dan settingan tadi akan saya sesuaikan dengan settingan bayi saya untuk lebar panel dan juga tinggi panelnya nah setelah settingan sudah saya sesuaikan sekarang kita akan pasang waist beltnya di pinggang pasang di pinggang seperti ini baru kita satukan bakalnya sampai bunyi klik setelah itu kita kencangkan pastikan si buckle ini ada di tengah punggung kita jadi akan lebih nyaman setelah itu saya akan rapikan dulu bagian body panelnya seperti ini kalau sudah dilihat dulu apakah si strapnya ini masih di atas ini atau atau sudah ada di bawah kalau masih di atas ini nanti nariknya bakal susah jadi saya pendekin sedikit biar saya nanti gampang nariknya dan yang ini juga sama setelah settingan sudah semua sekarang saya akan ambil gummy untuk masuk ke dalam gendongan nah sekarang kita akan posisikan bayi ada di atas waist belt jadi kalau bunda-bunda mau gendong bayi jangan tempatkan bayi disini tapi pas di atas waist belt atau tali pinggangnya disini setelah itu baru kita tarik kain panelnya sampai menutup punggung bayi sampai menutup punggung bayi seperti ini nah kalau sudah kita pasang shoulder-nya dua-duanya baru kita pasang bakal di belakang sampai bunyi klik kalau misalkan bunda-bunda kesulitan dengan cara seperti ini kita pakai cara berikutnya yaitu bisa lepas dulu kita pasang dulu bakalnya bakal di punggung tadi disatukan sampai bunyi klik saya longgarkan sedikit setelah itu kita kalungkan si bakal ini seperti memakai t-shirt nah setelah itu baru kita masukkan shoulder pad atau tali bahunya seperti ini nah otomatis si backstrap ini sudah terpasang setelah itu sekarang kita akan kencangkan shoulder-nya dengan menarik ke arah serong jadi tidak menarik ke bawah seperti ini karena akan sedikit sulit kita tariknya ke serong depan yang sebelah sini juga sama ke arah serong depan saya lepas dulu hoodie-nya nah seperti ini sekarang kita cek backstrap-nya kalau misal backstrap-nya dirasa berada di tengkuk dan ketinggian backstrap ini bisa kita turunin caranya adalah pertama saya longgarkan dulu sedikit shoulder-nya setelah itu saya akan turunkan pelan-pelan backstrap-nya kalau udah udah digeser udah turun sekarang kita akan kencengin lagi shoulder strap-nya dua-duanya dan posisi si backstrap ini sudah bergeser ke bawah kita tinggal rapihkan nih panel bawahnya bisa dua jempol masuk ke sini dirapihkan panel atasnya juga dirapihkan di batas jahitannya ini biasanya akan terlihat batas jahitan di sini nah di sini tuh ada batas jahitan ini kita bisa rapihkan untuk bayi newborn yang perlu sanggahan di kepala si adjuster di panel atas ini bisa dipergunakan dengan menarik karet elastiknya lalu dimasukkan ke dalam kancing nah seperti itu dan sudah selesai terakhir untuk poin mengendong aman kita akan cek tipsnya apakah gendongannya tight atau rat ratnya itu seberapa ratnya adalah seperti kita memeluk bayi tanpa gendongan seperti itu juga harusnya kita ketika menggendong dengan menggunakan gendongan i-nya adalah in view at all times jadi bayi senantiasa bisa dilihat tidak tertutup semua oleh gendongan c-nya ada close enough to kiss bayi gampang dicium gampang diciumnya itu seberapa kalau pun kita masih nunduk seperti ini masih bisa dicium itu gak apa-apa tapi kalau sampai kita nunduk itu masih tidak tercium itu berarti posisi bayinya terlalu rendah atau terlalu ke bawah sehingga susah dapet close enough to kiss-nya kaknya adalah keep chin of chest jadi untuk bayi-bayi newborn itu jangan sampai dagunya menempel ke dada usahakan kita selalu pantau dagunya tidak menempel ke dadanya yang terakhir poin keamanannya adalah S-supported bag jadi gendongannya menopang tunggung bayi dengan baik setelah fix-nya tercapai kita tinggal cek M-shape atau M-position-nya pastikan bahwa kain gendongannya pas di belakang lutut bayi tidak melebihi itu jika melebihi itu maka gendongannya masih belum bisa dipakai jadi pas di belakang lutut bayi dan posisi lututnya lebih tinggi dari pantatnya sekarang cara melepas gendongannya adalah kita akan lepaskan atau kendorkan strap shoulder-nya jadi ini saya cungkil disini satu saya cungkil lagi disini dua setelah itu posisi back strap akan naik kita gampang meraihnya dan gampang melepas buckle-nya setelah buckle-nya lepas kita turunkan kedua shoulder pad-nya turunkan kain panelnya dan bayi sudah terlepas dari gendongan nah itu tadi menjawab pertanyaan bunda-bunda mengenai kapan bayi boleh digendong M-shape dan juga contoh pemakaiannya menggunakan SSC Academy Ultimo atau Ultimo Carrier semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati